Halo ketemu lagi teman-teman Kita hari ini membuat video lanjutan Tentang tanaman cabai dengan sistem Irigasi kapiler seperti ini Hari ini hari Kamis tanggal 15 Bulan 12 kalau tidak salah ya Dan tanaman kita sudah seperti ini Kondisinya keunggulan Menggunakan sistem kapiler Kita tidak perlu melakukan penyeraman setiap hari Yang penting dikontrol saja air di dalam pipanya Disini sudah dilihat kawan ya Ada calon bakal bunga Dan daunnya juga besar Warnanya hijau juga daunnya Dan ini ada yang terserang jamur ya teman-teman Jadi disini hampir setiap hari Terjadi hujan entah paginya Sorenya atau malamnya Tidak ada masalah kita akan rawat seperti biasa Dan tunas airnya pun disini sudah muncul lagi Tinggal dibuang saja ya teman-teman Dan disini ada juga tunas air yang besar Kita biarkan saja Oh ya ini adalah sisa Tadi pagi saya semprot di kebun ya Ini isinya Hanya ditan dan juga Gandasil Yang warna hijau itu ya teman-teman ya Gandasil D Kita semprot saja ya teman-teman Karena Obatnya hanya itu-itu saja Dan setiap Rabu atau Kamis Itu jadwal saya penyemprotan Hungisida dan juga pupuk daun Baik teman-teman kita sambung lagi nanti di hari Minggu Kita lanjut lagi saudara-saudara Hari ini hari Minggu Tanggal 18 Desember tahun 2022 Ya seperti ini cabai kita sudah besar Ini ada calon bakal buah disitu ya Dan ini usianya seminggu lebih tua daripada cabai saya yang ada di kebun ya teman-teman Jadi batangnya jauh lebih tinggi dan besar ya Dan disini saya menggunakan untuk pupuk Di polybag ini saya pakai NPK 1616 Sedangkan yang di kebun saya menggunakan kotoran jangkrik Disini bisa saya simpulkan Kalau yang menggunakan NPK 1616 ini Warna daun lebih hijau Tapi dia lebih lunak ya kawan ya Kalau saya pegang ini lebih lembek ya Tapi dia lebar dan subur seperti ini Kalau yang di kebun Yang menggunakan kotoran jangkrik Daunnya tidak sebesar ini Dan untuk Bentuk daunnya itu jauh lebih alot kawan Bahkan untuk di sobek saja Itu lebih mudah yang menggunakan NPK 1616 ini Tapi dia yang disini pertumbuhannya lebih cepat ya Hari ini perawatan kita Yakni adalah pemupukan dan juga penyemprotan insektisida Baik teman-teman untuk pupuknya Kita masih pakai pupuk yang sama Dan kalau ada rumput langsung dicabut ya Dan per polybag kita berikan kurang lebih Satu sendok teh seperti ini Letakkan saja di pojokan polybag kawan-kawan Bisa ditabur seperti ini Atau sebaiknya digali ya Digali sedikit Dan pupuknya kita masukkan ke dalam lubang tersebut Dan ditutup Hati-hati hindari sampai Dia mendekat dari batang utama ya Karena sifat dari pupuk kimia ini Kimia sintetis seperti ini adalah panas ya Jadi kalau dia mengenai batangnya Rawan terjadi kerusakan pada tanaman Atau biasanya disebutnya kebakar ya kawan-kawan Ya seperti ini Cukup 1 sendok teh Baik ya saya selesaikan dulu Untuk semua tanaman Kemudian kita lanjut untuk penyemprotan insektisida Lanjut lagi kawan Kita lanjutkan penyemprotan Ini adalah Pestisida Insektisida Dengan merek dagang Pegasus Ini adalah sisa dari Kebun cabai tadi ya Di kebun Sisanya saya bawa pulang Untuk menyemprot cabai yang ada disini Kita semprot saja ya kawan ya Kalau ada binatang seperti itu Tunggu dia pergi dulu ya Kita semprot ke bagian atas dan bawah daun Untuk hasilnya seperti yang ada di hadapan kita ini Tanaman kita terbebas dari Hama Bisa dilihat ya Dari daunnya biasanya Ada kutu kebul ya kawan ya Kupu-kupu kecil warna putih Tapi disini tidak ada Dan ini bersih Oke kita semprotkan Baik teman-teman Minggu ini cukup sampai seperti ini Kita lanjut lagi Di pertemuan yang akan datang Dengan kondisi tanaman Yang barangkali sudah jauh berbeda Daripada hari ini Kita sambung lagi Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih